Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lain yang masih di luar akan segera bergabung di ruangan ini. Karena nanti kita akan mengetahui siapa-siapa saja perusahaan-perusahaan mana saja yang akan menerima penghargaan. Betul sekali, jadi malam hari ini tentunya ada begitu banyak perusahaan yang akan menerima penghargaan dalam kategori Economic Financial Award yang tentunya akan diberikan oleh The Economics. Kira-kira ada perusahaan favorit kamu nggak ya? Kalau aku lihat dari listnya banyak kayaknya. Yang pasti ini adalah pilihan milenial berarti di generasi kita berdua ya. Dan kalau nanti juga kita bisa mengetahui kira-kira apa saja kriteria dari perusahaan yang akan menerima penghargaan. Kalau kita berbicara mengenai perusahaan tentu kan jumlahnya sangat banyak ya. Tapi kenapa hanya perusahaan-perusahaan ini yang kemudian keluar sebagai juara? Apa sih sebenarnya parameternya yang digunakan sehingga perusahaan-perusahaan ini keluar sebagai juara dan kemudian mendapatkan penghargaan? Setuju sekali, jadi malam hari ini tentunya kita juga sudah menyiapkan beberapa hiburan sambil menunggu acara kita dimulai Bapak dan Ibu sekalian. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang masih di luar mungkin juga sempat mendengarkan suara ini. Kami nantikan Anda di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta karena sesaat lagi tentu kita akan mengikuti program yang sangat spesial malam hari ini. Kami ingin ucapkan juga selamat datang dan terima kasih untuk Bapak Bram S. Putro, ini founder dan juga CEO dari The Economic. Yang masih berada di bawah sepertinya ya. Jadi sebentar kita tentunya akan menyambut kehadiran beliau juga dan beberapa tamu undangan lainnya. Oke, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk semua sponsor yang sudah mendukung acara kita malam hari ini. Dan langsung saja kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian sambil menunggu kehadiran dari tamu undangan lainnya dan juga sambil menantikan acara kita akan dimulai dalam beberapa saat lagi tentunya kita juga sudah menyediakan satu hiburan yang spesial sekali untuk Anda dengan suaranya yang begitu merdu tentunya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan dari pemenang bintang radio tahun 2019 yang berasal dari Palembang. Dari Palembang dan ini mengharumkan Palembang kemarin di kota Batu Jawa Timur. Ini dia spesial for mom dari RARA. Terima kasih telah menonton! 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 Atau bolehkan aku sederhana sayang padamu Memang serupa salah rasanya tertusuk pada cinta Apalagi aku juga ada pemiliknya Atau kita dapat mempohongi hati kuranimu Kita mampu menghindari gejolak cinta ini Maka maafkan jika ku mencintaimu Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku Maka maafkan jika ku mencintaimu Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku Maka maafkan jika ku mencintaimu Kita dapat mempohongi hati kuranimu Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku Maka maafkan jika ku mencintaimu Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku Maka izinkanlah aku mencintaimu Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku Maka maafkan jika ku mengharap kau sayang padaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat bapak ibu tamu undangan sekalian Mohon izin untuk Sahara Menghibur bapak ibu semua yang ada disini Satu lagu lagi Spesial untuk bapak ibu yang ada disini Baik terima kasih untuk Rara Yang sudah menghibur tamu-tamu kita malam hari ini Tentunya dengan suaranya yang begitu indah Keren banget Keren banget Dulu saya bercita-cita jadi penyanyi mas Tapi Tapi gak bisa Jadi saya jadi MC aja Yang penting masih bisa pegang mic ya Bagus lah Kamu jadi MC akhirnya malam hari ini kan kita bisa ketemu disini Betul sekali Dan malam hari ini malam yang berbahagia sekali tentunya Karena tamu-tamu sudah hadir bersama kita malam hari ini Tentunya kami ingin menyapa kembali Kepada bapak dan ibu sekalian Dan kembali kami ucapkan Selamat malam dan selamat datang Dalam rangkaian acara RRI Economic Financial Award 2019 Millennial Choice Kami ingin mengucapkan selamat datang Untuk bapak Bram S. Putro Founder and CEO The Economy Selamat malam dan selamat datang bapak Dan tentunya malam hari ini Kami juga ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang Kepada Direktur Utama RRI Bapak M. Rohanuddin Kami juga ingin mengucapkan selamat malam Selamat datang di Radio Republik Indonesia malam hari ini Di RRI Jakarta Untuk seluruh tamu undangan Yang sudah berkenan hadir di tempat ini Dan malam hari ini tentunya tidak lupa Kami juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh sponsorship Yang telah mendukung acara kita Baik Bapak ibu sekalian Tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Kami akan hadirkan acara ini Dan acara ini akan disiarkan secara langsung Melalui Pro 1 RRI Jakarta Pro 3 dan juga Live di RRI Net Juga melalui akun Youtube kami di RRI Net Official Untuk itu kami mohon kiranya Dengan tidak mengurangi rasa hormat Karena kami akan melakukan siaran langsung Untuk kemudian handphone Anda Dalam posisi getar Sekali lagi Bapak ibu sekalian kami mohon maaf Dalam posisi getar Ekonomiks dan Radio Republik Indonesia Dengan bangga Mempersembahkan Malam Anugrah Financial Award 2019 Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin di mohon berdiri Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan tentunya malam hari ini RRI Economic Financial Award 2019 Millennial Choice Ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ternama Yang merupakan representasi dari kalangan Millennial Indonesia Nah para Millennial menilai perusahaan ini dari beberapa sudut pandang Yang pertama soal brand awareness kemudian brand image, customer service quality dan juga social economy contribution Dan Bapak Ibu sekalian untuk menentukan pemenang dari penghargaan malam ini Tentunya melalui perjalanan yang begitu panjang Dan The Economic telah melakukan riset mendalam Yang telah dikemas dalam tayangan riset berikut ini Sektor jasa keuangan memiliki peran vital dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia Kontribusi langsungnya pada produk domestik bruto memang tidak terlalu besar Hanya sekitar 4% Tetapi sektor-sektor lain tidak akan dapat bertumbuh tanpa dukungan sektor finansial Saat ini setidaknya ada 111 bank umum, 183 perusahaan pembiayaan, 126 perusahaan asuransi baik umum maupun jiwa 124 perusahaan sekuritas dan 127 perusahaan financial technology yang terdaftar di OJK Perusahaan-perusahaan ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Peran vital industri jasa keuangan ini layak diberikan apresiasi Karena kontribusi nyata mereka bagi masyarakat Baik dalam tataran individu maupun masyarakat Indonesia Sebagai suatu kesatuan sosial ekonomi politik Apresiasi ini diberikan berdasarkan penilaian kaum milenial Kelompok usia yang saat ini menguasai lebih dari seperempat populasi Indonesia Para kaum milenial ini tidak sekedar sebagai konsumen sektor jasa keuangan Tetapi sikap dan perilaku mereka juga akan mengubah arah industri jasa keuangan ke depan Untuk memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah berkontribusi Atas perkembangan industri keuangan Indonesia RRI dan Economics Research Memberikan penghargaan ekuitas merk atau yang biasa dikenal sebagai brand equity Dengan menggunakan 5 atribut dasar Pertama berdasarkan brand usage Yaitu banyaknya milenial yang menggunakan produk dan jasa perusahaan Kedua berdasarkan brand awareness Yaitu tingkat pengetahuan milenial atas brand perusahaan Ketiga berdasarkan brand image Yaitu apresiasi milenial terhadap citra perusahaan Keempat berdasarkan customer service quality Yaitu persepsi milenial terhadap kualitas customer service Seperti call center, digital maupun layanan tatap muka Dan yang terakhir adalah berdasarkan social economy contribution Yaitu sampai seberapa jauh milenial menilai bahwa perusahaan memiliki kontribusi sosial ekonomi yang tinggi Potret persepsi milenial ini menjadi masukan yang berharga Untuk mengembangkan industri jasa keuangan Indonesia ke depan Sesuai dengan tuntutan zaman Brand-brand yang diapresiasi adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat tempat Di hati kaum milenial Indonesia Kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Yang akan menonton Terima kasih telah 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 menonton